MENGEMBARA DI PULAU GUNUNG RINJANI Mengembara di pulau Gunung Rinjani ini, rasanya seperti diguyur oleh keindahan alam. Apalagi bagi mereka yang bisa melesat di jalan lika-liku pulau ini. Pasti rasanya segar, bikin mata melek. Iya kan Bi? Bi! Abi! Bangun woy! Tuh iya iya nih gue bangun. By the way, Alia gue mau ajak lo jalan-jalan melihat alam Lombok nih. Mengembara di pulau Gunung Rinjani ini rasanya seperti diguyur oleh keindahan. Woy 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 woy! Gue udah ngomong itu cuy! Hah? Masa sih? Lah terus gue ngomong apa dong? Baca dong naskahnya! Oh ini nih, selain melihat keindangan Lombok, temen gue si Sandi mau ngenalin kita ke seorang pemain Lombok yang gokil banget. Sumpah gue gak sabar ketemu sama anak Lombok disini. Dimana sih? Temen-temen gue itu, tinggalnya dari Senggigi. Senggigi? Iya. Kita kesana naik ke apa? Gini kesana nih. Gimana ke kita? Gimana? Ini deket rumah temen gue nih. Kenapa? Bagenda Lombok. Wow! Dia menurut gue nih, dia paling kencang main Lombok di Indonesia. Wah serius? Paling kencang? Dia yang bikin orang-orang Lombok ini main Lombok. Wah gimana orangnya? Anak-anak kecil bikin main Lombok biar ada kegiatan positif. Nih, ini baru masuk gerbang rumah lu nih. Lo lihat depannya ada apa. Wah iya, mini rems. Apa ini namanya? Ini mini rem ya? Mini rem namanya. Berarti emang orangnya itu passion dari dulu kali ya? Passion, passion. Yaudah, manas. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Ini lagi indahnya Lombok sih, kata siangnya Lombok. Kalau Lombok, cari aja, cari aja. Ngomong ngomong, ngapain di sini? Iya, jadi kan kemarin tuh kita habis dari desa Sembalung. Sembalung, jadi ngeliat apa namanya rumah belajar gitu. Namanya apa? Sangka Bira. Sangka Bira, itu semangat belajarnya luar biasa banget sih. Wih, sama dong sama anak-anak yang lagi belajar main skate di sini. Antrisiasmanya juga tinggi. Nama komunitas anak-anak Lombok di sini apa sih? Lombok, Lombok, Riders. Hah? Lombok, Lombok, Riders. Lombok, 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 Riders. Lombok, Lombok, Radis. Lombok, Lombok, Radis. Wuh, aku di rumah baru ya. Lombok, 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 Riders. Selamat datang guys di bengkel Lombok Ozi Anwar. Disinilah tempat pembuatan Lombok satu-satunya di Lombok. Ozi bisa membuat bengkel ini gara-gara ketemu sama si Sandi. Jadi waktu itu si Sandi main ke Lombok terus dia nyari temen. Eh ketemu deh sama si Ozi. Semangatnya sama, visinya sama. Ya sama-sama lah. Gue punya tokoh di Jakarta. Tapi gue liat nih kayaknya Indonesia pasti bisa bikin sesuatu yang asli Indonesia. Dan yang paling keren menurut gue adalah mereka buat papan longboard yang bahannya Indonesia banget. Jadi apa yang kita buat nih itu cuma based on jumper. Dan pakai logic kita aja. Bahan dasarnya apa. Gue maunya asli Indonesia apa nih gitu. So far kita pernah liat bambu juga. Jadi kita coba bambu dan so far so good kita pakai terus. Rokil gak tuh pak? Bahan dari Indonesia untuk pemain Indonesia. Itu seru banget. Ini memang udah fashion ya? Iya fashionnya sih tuh. Istilahnya kita ini dari rider untuk rider. Wih, mantap. Disini gue suka banget tuh. Keluarganya tuh tinggi banget. Nah, sebelum kita main sama Ozi, Sandi ngajakin kita untuk ngeliat tokonya. Ini nih tempatnya. Toko Ozi Store. Oh ini? Oh ini Ozi Store? Bukan, bukan. Bukan apa dong? Udah diperpanjang dikit. Apa? Ozi Store-Storan. Oh, Store-Storan. Iya. Beneran. Yeay. Beneran ternyata. Gila, gilaan. Ozi Store-Storan. Nah, jadi paham kan lo, Bi. Apa yang lo liat di workshop gitu. Terus jadinya apaan ada di sini yang dijual di sini juga. Terus dijual di Jakarta juga. Lo bisa bantu kayak jual papan ini, ya lo mau bantu komunitas ini juga. Oh iya pasti dong. Soalnya, kalo gue liat tadi juga kayak dari segi pembuatannya kan berdasarkan pengalaman main juga kan. Pengalaman main. Berarti ga sembarangan. Jadi gue pikir sih kayaknya ga bakal kalah sih kualitasnya. Thank you, Bang ya. Oke. Gue mulai dong Mba Uzi main pake papan buatannya sendiri. Boleh, boleh. Yuk, main yuk. Selamat datang di kawasan air rejun Kertaganga. Dimana ada sebuah tempat yang asik banget buat main longboard. Meskipun jalanannya di tengah-tengah kampung gitu, ini salah satu tempat kesukaannya Ozi loh. Boleh cerita ga nih Bang? Ini kenapa pilih tempat disini sih? Level kecuramanannya lebih gokil apa gimana? Engga sih. Ini karena lebih safe. Karena jalannya lebar. Dan tingkat average kemiringannya untuk medium ke bawah. Jadi lebih aman. Pake pil aja. Kursi pake pil? Pil. Pil kali. Pil. Pil. Gue kirain tuh ada pil khusus main longboard gitu. Biar jago. Kenceng ya. Biar kenceng lari. Yaudah saya nunggu disana ya. Abis itu kita jalan-jalan cantik ya, Shay. Let's go. Hati-hati ya, guys. Widih. Ini sih santai banget mainnya, guys. Setelah main di Sembalun, buat gue ini sih ga terlalu suh. Eh, 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 eh. Kodok loncung. Jadi tadi gue sempet kayak wobble gitu. Speednya kayak kenceng banget. Terus ya udah gue karena kaget. Gue niatnya mau foot brake tadi. Ngetak sih. Ternyata mental saya. Jago sih. Kenapa dia? Jago sih. Dia wobble. Disitu. Tapi dia berhasil jalan. Tuk, 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 tuk. Nggak jatuh. Kalau gue sih. Gue sih literally udah gulung tadi. Ayo lagi lah. Ayo lagi. Oke. Satu pelajaran nih buat gue. Jangan tak kabur. Mau kayak gimana pun jalanannya. Main longboard itu harus waspada. Lo hormat sama tempatnya. Maka lo akan dihormati oleh permainannya. Kayak gitu. Gokil, gokil, gokil. Adrenalin ke pacu ya kan. Seru. Tadi juga gue sempet hampir jatuh. Cuma itu udah seru banget. Apa kayak. Kayak lo naklukin sesuatu yang. Apa? Tantangan yang berat. Terus lolos. Nah itu rasanya kayak gitu. Stoke. Yoi. Tapi kayaknya sih. Kalau ini gak ada seberapa kayak buat Bang Oji ya. Gue tau banget deh. Skillnya deh pasti dewa deh. Gue udah liat video-video dia soalnya. Nanti pokoknya next kita bakal liat. Next kita bakal liat deh. Next kita bakal liat deh. Aksinya dia kayak gimana lagi. Sekarang kita jalan-jalan cantik dulu. Jalan-jalan. Oke. Karena gerah banget. Panas banget. Siap. Sekalian kita istirahat. Oke. Air turun bro. Wuhh cakep tuh. Eh tos pala dulu. Iya. Eh. Akhirnya kita jalan-jalan cantik. Yoi. Tapi lo liat deh. Welcome-nya ele dua pak. Ya gak papa. Ya Allah. Ene kebalik lagi. Apa itu konsep. Ini konsep namanya. Jadi. Udah gak boleh protes. Oh sincere berarti. Bukan kesalahan. Ini ada quote-quote yang lucu-lucu sih. Lo liat deh. Tapi bener. Tapi bener. Masih kayak gini nih. Ada cinta tanpa kuota. Nyantai inspirasimu. Biar jomblo yang penting happy. Halalkan atau tinggalkan. Halalkan atau tinggalkan. Wah ini epic. Ji lo baju beli di Bukalapak ya? Aduh. Ini masih ada labelnya. Tuh. Tauan. Wah gokil. Ini waterfall pertama gue yang gue liat disini. Gokil ya. Eh lo kenapa? Kok jatuh sih? Masih ada lagi perjalanan kita. Waduh. Gini udah lemah. Gila. Air terjun pak. Lihat tuh. Keren. Gila. Inilah air terjun Kertaganga. Sebenernya di sekitar wilayah ini ada beberapa air terjun yang bisa dikunjungi. Tapi Bang Ozi mau kasih liat kita yang satu ini. Kenapa ya? Abi. Selfie yuk. Ayo ayo. Main buat Instagram. Wih. Ini orang lombok yang bikin puisinya. Kayak tadi di depan. Gila-gilaan. Daripada sesak macet-macetan di jalan. Mending klik Bukalapak dan cari barang impian. Anjas. Kalo yang gue liat nih. Tempat ini emang diperuntukkan untuk pelancong yang mau santai sih. Bisa foto-foto di kapal yang ketancep di tebing. Bisa juga berenang di kolam yang dalam yang satu meter doang. Satu meter pak. Bener. Katanya sih debit air terjun disini semakin lama semakin berkurang. Stop nebang pohon makanya. Tuh bener. Iya bener ya. Gara-gara itu ya. Gara-gara nebang pohon sih. Walaupun air terjunnya kecil. Tapi pemandangannya pak. Gokil. Gokil. Lihat tuh. Waduh. Santai bro. Sunset disitu tuh. Oh itu laut ya. Itu laut. Wah gokil. Aduh kalo liat sunset masih 3 jam lagi mah. Ngapain dulu 3 jam. Diam. Selama lagi. Iya enaknya ngapain ya. Kita gokil-gokilan yuk. Gokil-gokilan dimana. Tapi kenapa dinamain gokil gil. Apanya yang gokil. Ngapain dari atas ke bawah nih. Iya. Bro. Gokil banget bro. Gokil. Bukit ini sebenarnya gak ada di peta. Tapi ini tempat yang paling deket di hati para lombok lombok riders. Karena hampir setiap sore mereka main disini. Tempatnya sih deket dari rumah Bang Ozi. Jalanan relatif sepi. Dan panjang banget. Tapi faktor paling utamanya adalah. Yang terakhir. Yang terakhir. Ya lihat. Boi. Berarti disini gue bisa liat dong aksi-aksi gokilnya Bang Ozi nih. Boleh lah. Oke. Ayo Sandy. Gue boleh coba gak? Coba aja ayo bareng-bareng kita. Ayo. Tapi sesuai limit aja ya. Step by step. Oke siap. Dan gue coba yang santai-santai aja deh. Oke. Yuk. Hati-hati ya bro. Daaah. Daaah. Cadas. Seperti yang lo liat nih. Lombok banyak tempat yang bukti banget untuk main lombok. Tapi. Bukit ini emang gokil banget sih. Gue ngerasa beruntung banget bisa menyaksikan dan merasakan suasana ini. Kedekatannya. Kehangatannya. Anak-anak lombok-lombok Riders. Emang bener-bener tau deh cara menikmati hidup. Halo pak. Halo. Nah disini nih. Yang gue demen dari mereka nih. Sore-sore. Ini ada yang bawa speaker. Jadi kayak nongkrong, cilin. Sambil liat pemandangan pantai. Dan ini. Aduh jarang banget gue dapet momen kayak begini nih. Biasa kalo nongkrong digang. Tapi gue tau diri nih guys. Kasihkan yang gue rasakan ini. Gak bisa gue nikmatin sendiri. Dalam perjalanan ini. Gak boleh ada yang tertinggalkan. Dan salah satu prinsipnya lombok-lombok Triders adalah. Dari sesama untuk sesama. Dan kita harus bahagia. Bersama. Bener apa kata Abi? Keindahan alam bisa didapatkan dimana aja. Tapi keindahan kebersamaan hanya bisa terasa saat kita benar-benar jalan bersama. Yooo ini mah. Ini puncaknya. Keindahan alam di lombok tuh bukan cuma pantai, gunung, atau langit-langitnya yang bagus. Tapi ini nih. Kekeluargaannya yang gokil. Yuk. Jalan kemana pun itu. Ya meskipun kita tidak tau. Kalo kata Abi sih namanya juga bukan jalan. Ya jalanin aja. Iya gak? Yooo. Bi. Ya. Ngomong-ngomong besok. Ngapain kita nih? Besok ngapain ya? Semua-semua udah ya hari-hari ini. Iya. Herdarjun udah. Iya. Skating. Enaknya ngapain nih bang? Saya kenalin sama grommet Lombok Longboard Riders gimana. Grommet Longboard Riders? Iya. Anak-anak kecil gitu. Makin seru. Ya udah besok kesana berarti ya. Boleh. Janji ya. Kalo mau tau kita besok kemana. Nontonin terus ya. Dan klik aja di. Cidiii. Halo. Tengah. 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 Tengah.